Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT pada hari ini di penghujung akhir bulan Juni bagus juga kalau dibuat sebuah cerpen yang penghujung bulan Juni ternyata kita dipertemukan dari berbagai penjuru di provinsi yang ada di Indonesia mudah-mudahan kita sama-sama bertemu untuk sama-sama naik kelas menghadirkan slide presentasi yang tentunya bisa memberikan inspirasi kepada yang melihatnya Salah beriringkan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus menjadi lebih baik secara ekonomi, secara sosial, secara spiritual maupun secara kalau kata Mbak Yvonne emosional gitu ya bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya teman-teman semua sebelum kita beranjak lebih jauh mari kita buka agenda ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai Amin, Alhumu Amin, berdoa selesai dan selanjutnya sebelum kita berbincang nanti dengan Kak Hasan yang akan memaparkan materi saya memberikan waktu dan kami memberikan waktu kepada Bu Evi untuk menyampaikan beberapa informasi yang beberapa waktu lalu disampaikan silahkan Bu Evi kami persilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih yang saya hormati disini amazing teacher dan selection fine committee juga ibu bapak peserta pelatihan slide yang luar biasa ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kereta Allah SWT karena Alhamdulillah berkat rahmatnya serta tafid dan indahnya kita dapat berkumpul bersama belajar menambah pengetahuan juga menambah kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lagi salawat serta salam semoga diaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta sahabat dan kelabat serta keluarga sekalian sebelumnya saya ucapkan terima kasih terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan yang baik ini amazing teacher dan selection pain community telah menggalang donasi yang akan disalurkan pada FOI Food Bank of Indonesia khususnya untuk wilayah Jambir yang kebetulan saya sendiri adalah koordinator FOI untuk wilayah Jambir dimana FOI ini adalah merupakan organisasi nirlaba yang mempunyai misi memerangi kelaparan dalam masyarakat miskin dan meningkatkan gizi terutama bagi anak-anak nah FOI sendiri menjembatani kaum berkecukupan dengan kaum yang membutuhkan FOI didirikan pada tanggal 21 Mei tahun 2015 berkantor di Jalan Abdul Majid dalam 3 nomor 2B Komplek Departemen Luar Negeri Cepete Jakarta Selatan FOI sendiri memiliki 30 titik sekretariat yang tersebar di beberapa wilayah dan memiliki nasabah atau penerima manfaat sebanyak 11.393 orang anak dan 1.389 orang itu lansia, doafa, dan anak-anak etiom nah FOI sendiri memiliki beberapa program yaitu yang pertama Sadari Sayap dari Ibu disini bersinergi dengan posyandu-posyandu yang tersebar di beberapa wilayah disitu kita memberikan nutrisi atau makanan-makanan bergizi untuk para balita yang kedua Mentari Bangsaku disitu juga kita memberikan pangan yang bergizi untuk anak-anak paut PK yang terdampat COVID yang memang berasal dari keluarga yang tidak mampu seperti itu dan juga ada program Dapur Pangan di Gambir sendiri ada 4 titik untuk Dapur Pangan itu mengolah bahan makanan jadi menjadi makanan siap saji yang untuk dibagikan kepada kaum-kaum duafa pakir miskin anak-anak yatim di lingkungan sekitar yang memang sudah menjadi nasabah atau penerima manfaat tetap dan ada juga program respon of emergency jika ada peristiwa kebakaran banjir atau apa kita juga ikut berperan disitu dan yang terakhir adalah program berbagi buah-berbuah berkah nah itu sekilas mengenai FOI Food Bank of Indonesia dan disini Alhamdulillah sudah terkumpul dorasi sebesar 1 juta rupiah dari para peserta yang sudah menyisikan rezekinya untuk mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu semoga berkah dan bermanfaat dan semoga ini menjadi ladang ibadah buat kita semua dan pesan saya yang terakhir mungkin untuk peserta khususnya rajin praktek dan terus berkarya dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik karena Allah katakan sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada amazing teacher dan selection fan community dan juga peserta yang hadir pada saat ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan ke depan organisasi yang dididikan mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan juga tentunya bisa tidak hanya di Jambir saja di Jambir saja di Jakarta tetapi juga mudah-mudahan bisa ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia Mbak Mila izin boleh share video sebentar Pak Aset mau dari saya atau dari Bu Epi Bapak saja oke dari saya sebentar ya saya sayangkan ini dari kegiatan Bu Epi ya ini video kegiatannya ya salah satu kegiatan salah satu kegiatan ya teman-teman teman-teman mari kita simak dulu ya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di siang hari ini kita mau belajar tapi mau cek-cek and recheck dulu jadi kalau Mila tanya teman-teman siap praktik teman-teman tunjukin kacamata, nyemusnya bahkan laptopnya dibanting boleh lah ya nanti ganti yang baru gue siap belajar gitu ya siap belajar dengan bahasa teman-teman kalau jawa pakai bahasa jawanya pakai sundanya siap belajar teman-teman siap belajar siap belajar tanpa pajar lebay banget minumnya susu siap belajar oke baik bilang SPM bilang asik-asik amazing gitu ya asik-asik amazing amazingnya sambil kita mengekspresikan kenapa? karena pada siang hari ini kita akan menyemukan satu hal yang sangat amazing yang belum kita ketahui sebelumnya tentang powerpoint bagaimana menghadirkan slide presentasi yang memukau gitu ya SPM Community asik-asik amazing ada yang masih saya belum siap nih kayaknya mau dipotok gitu oke saya belum siap sekali lagi ya SPM Community asik-asik asik-asik amazing oke ya mudah-mudahan kita akan menunggu satu hal yang amazing sepajat ngapai tadi tuh ya gini-gini oke silahkan sudah sepenuhnya nanti akan kami berikan kepada Mas Kasan untuk berbagi menemukan dan membagi amazingnya itu amazing teacher yang saya tahu beliau adalah seorang content creator beliau juga seorang slide designer seorang teacher yang smart gitu ya sama namanya smart juga ada ujungnya beliau smartnya smart asli Mila baru nama aja Mila smart gitu ya tapi sayang jomblo Kak Mila iya sama-sama jomblo ya mudah-mudahan kita saling mendoa ya Kak Kasan oke siap Pak Mila silahkan Kak Kasan untuk Kak Kasan disini oke teman-teman izin share screen ya teman-teman silahkan jadi keringetan saya grogi ini belum bisa jadi share screen ya sudah oh belum silahkan Pak Hazan oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak-bapak atau ibu semua yang hadir di sini sehat-sehat ya Alhamdulillah luar biasa saya ucapkan terima kasih kepada SPM teman-teman SPM dan Bapak Ibu Guru yang berhadir ikut kegiatan workshop hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan SPM dari SPM hari ini lebih kurang nanti kita akan mempelajari beberapa hal untuk bikin cover slide yang sederhana tapi memukau sebelumnya ingin saya sampaikan juga nih Pak Aset boleh ya sebenarnya ada yang sudah lebih jagus di sini daripada saya ada kayak Mbu Alin Pak Aset, Pusat Pajar Mbak Mila tiba-tiba saya ditembak Pak Aset untuk mengisi materi cover slide kekejut juga saya itu curhat bahasan oke teman-teman langsung aja kurang lebih kita akan belajar cover slide beberapa tekniknya nah ada pun materi silabus yang akan kita pelajari hari ini itu ada sumber gambar mungkin teman-teman yang sudah mempelajari basic PowerPoint mungkin sudah tahu ya teman-teman mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu boleh nanti kita pelajari bareng-bareng dan di sini akan kita pelajari itu ilustrasi dan referensi ide kemudian itu ada penggunaan font Bapak Ibu Bapak Ibu guru dan teman-teman yang ada di sini mungkin sudah tahu ya cover slide itu krusial karena jika cover slide itu boring nah audiens ataupun peserta diri kita itu akan boring jika cover slide itu indah dan menarik itu akan membangun sebuah trust kita terhadap audiens maupun peserta diri kita mungkin kalau saya contohkan cover slide-nya yang masih gitu-gitu aja contoh yang seperti ini dan ini dan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan memilih lebih yang seperti ini nah saya tanya dong ke teman-teman pasti lebih memilih yang mana sih cover slide-nya itu yang lebih menarik gitu yang ada gambarnya Pak Hasan oh yang ada gambarnya saya ada kotornya kalau yang yang ini mudah buatnya ya sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita selagi itu mau belajar ya benar ya Pak Sep ya Pak Ustaz Pajar oke teman-teman oke lanjut ini sudah kita bahas tadi barusan nah disini ada kemudian sumber gambar mungkin teman-teman yang sudah belajar pelajari basic powerpoint itu gimana pasti udah diajari Pak Asep ya mungkin ada yang ikut pelasnya Pak Asep udah dikasih tahu nyari gambarnya dimana dan udah tahu dong dikasih tahu lisensinya gimana mungkin ada yang belum tahu Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang belum tahu untuk nyari referensi gambar untuk cover slide ada yang belum tahu boleh open mic atau kolom chat mungkin teman-teman ada yang belum tahu Bapak Ibu Guru semua dan teman-teman ada ada Pak Aguste itu Mas saya belum tahu oh masih banyak juga Bu Eva Supriatin masih banyak yang belum tahu di kolom chat dari Ibu Nanda dari Ibu Eva kemarin udah dikasih tahu Pak Asep Mas ini Pak Hendry ini gak mungkin lagi gak tahu ini udah ahli banget nih Bang Hendry jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu untuk nyari gambarnya Icon Fotos 8 Pexel Pixabay dan masih banyak tempat yang lain tetapi saya lebih sering gunakannya website-nya yang ini di kedua website ini yang Unsplash dan Freepik kalau untuk Freepik teman-teman itu harus mencantumkan Freepiknya teman-teman Bapak Ibu Guru semua kecuali Unsplash itu tidak perlu diletakkan atributnya boleh diletakkan dan boleh tidak kalau untuk Freepik Icon 8 itu untuk harus dicantumkan atributnya oke teman-teman lanjut pernah coba pakai Freepik nah dari Ibu apa ini Ibu Nanda tapi Ibu Nanda pernah pakai Freepik dicantumkan atributnya sebentar ya Pak Seb kok agak ngelik oke nah oke disini selanjutnya itu ada di PPTI ya oke mantap nah kemudian itu disini ada sumber ilustrasi disini saya sering menggunakan storieset.com dan kemudian yang kedua itu ada dari BitLB garis miring 3K 3T V93 dan yang terakhir itu ada 10clothes.com kalau untuk storieset Bapak Ibu Guru yang belum tahu itu storieset ini kita harus mencantumkan atributnya jadi wajib kita mencantumkan setiap mengambil produk dari storieset ya Bapak Ibu oke lanjut boleh langsung nanya enggak Pak dari cara menentukan font Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang disini yang masih belum mengikuti basic PowerPoint ada enggak yang belum tahu cara menentukan font bagaimana dan untuk jenis font yang lebih tepat untuk headline itu bagaimana ada yang belum tahu boleh open mic atau di kolom chat chat Bapak Ibu Guru boleh di chat kalau malu open mic gimana sih caranya Pak Hasan oke untuk menentukan font itu sederhananya itu dua dan optimalnya itu tiga adalah maksimalnya dari Bu Eva tadi ya Bu Evi di sini menentukan fontnya itu dua optimalnya dan tiga jenis fontnya adalah maksimalnya kalau saya sering memakainya dua mungkin ada yang pakai fontnya itu lebih dari dua dan mungkin ada tiga ada empat ada lima masih ada dulu Pak Hasan dulu ya zaman jali saya juga oke lanjut font display font display ini font display ini dia lebih tepatnya itu digunakan untuk judul saja karena jika dipakai untuk body text nah ini akan tidak tepat dan akan sulit dibaca oleh audiens nah font display apa saja nah ada dancing script abril fetage bebas new kemudian osval lobster bukan lobster makanan ya kayaknya Pak Budi Agus ini senyum-senyum aja ini ya nah kemudian ada Sacramento dan Fakibiko nah disini saya lebih sering untuk memakai font untuk headline itu Ospok salah satunya dan virus new nah ini font ini ngambil dari mana semua huruf ini Pak apa apa bu ngambil dari mana huruf-huruf ini nah kalau download bisa di google font nah itu lisensinya udah udah jelas ya kita tahu ya Bu Evi gak perlu mencantumkan lagi kecuali di kita ngambilnya kayak di daftone dan di website-website tertentu lainnya itu kadang kita juga harus mencantumkan atribut dari si web itu kemudian ada font jenis sunserif nah font sunserif ini itu ada Avenir Roboto Ubuntu Open Sans kalau font sunserif ini ini font ini lebih cocok untuk digunakan judul bisa dan body text bisa misalnya kayak sebentar ya fontnya itu font favoritnya para desainer fontnya ini di dalamnya ini menjadi font popular di Google font kayak Bu Evi ini nyari misalnya mau nyari font itu bisa di Google font itu atributnya sudah jelas gak perlu dicantumkan lagi dari kayak mana seperti daftone kalau kita download itu terkadang kita harus juga mencantum atributnya disini ada yang sering pakai font di salah satu ini teman-teman atau Bapak Ibu semua ada Camilla apa Camilla saya seringnya di avenir sama roboto tapi di akhir-akhir ini seringnya saya sih kadang-kadang lebih sering pakai roboto oke teman-teman lanjut kalau saya menjelaskannya terlalu cepat ada ukuran jelas teman-teman Bapak Ibu boleh chat atau open mic bilang Pak cepatan Pak misi menjelaskannya kemudian itu ada font serif font serif ini keluarganya dari font sans serif apa aja font serif ini ada Thames Neuroman Baskerville Antiqua kemudian ada New York Didiot dan Valentino font ini adalah keluarga dari font nya font serif bisa digunakan untuk headline dan bisa juga digunakan untuk body text misal kita pilih Thames Neuroman nya kita pilih yang untuk headline nya itu yang black yang sedikit lebih tebal atau tebal banget kemudian untuk body text nya pilih yang normal ya Thames Neuroman nya yang tipis bapak ibu guru dan teman-teman semua mungkin yang untuk para master yang disini gak tahu ya gak perlu dijelaskan lagi saya pun menjelaskannya segan juga sama-sama belajar disini Pak Hasan jadi tadi ada kata-kata Pak Hasan jadi saya bilangnya Pak Hasan kan beliau guru ya oke teman-teman lanjut oke teman-teman selanjutnya kita akan praktek buat cover slide nya itu yang seperti ini dari seperti ini yang ini yang ini atau yang ini dan ini kemudian yang ini buatnya rata-rata kita menggunakan shapes teman-teman bapak ibu guru semua kita buat buka dulu nomor kosong font nya apa tuh Pak yang dipakai Pak nah kalau untuk font nya ini font nya impact impact oke teman-teman boleh buka nomor kosong nya disini ketikkan dulu untuk judul judul apa nya judul headline nya bisa klik insert kemudian pilih word art dan kemudian dan kemudian ketikkan text nya misalnya 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 bebas ya bapak ibu guru cara belajar asik di alam sini saya contohkan yang ini ini kalau ini saya ambil ini saya ambil aja bapak ibu boleh bebas ya buat apa apa aja si headline nya kemudian sini saya pastikan ctrl v kemudian kita buat ini dulu yang untuk diatasnya boleh boleh dibuat seperti ini untuk lebih minimalis lah gitu mohon maaf pak di agak sedikit pelan penjelasannya oh boleh siap 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 oke ini lola pak oke oke siap bu yang pertama ibu buka atau klik insert untuk kita buat dulu headline nya sudah ya sudah nah disini kan muncul tuh your text hair ya nah bapak ibu guru dan teman-teman semua silahkan ketikkan untuk judul text nya itu apa apa aja jangan ikuti kayak saya ya ini boleh bebas lah isinya apa aja gitu mau misalnya persatuan guru Indonesia atau cara meningkatkan belajar anak boleh bebas disini saya copy dulu saya pastikan nah ini sudah semua sudah buat headline nya sudah sudah ya oke kalau bapak ibu guru dan teman-teman semua kalau mau ikuti saya silahkan ini kita buat dulu yang ini atasnya ini bisa dengan ini insert kemudian pilih text box kemudian isikan text nya misal disini saya sudah buat ya bapak ibu guru guru Indonesia bisa sudah dipraktekkan bapak ibu guru semua dan teman-teman sudah 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 ya kalau ada yang masih ketinggalan itu Pak yang apa sih judulnya itu spasinya itu berapa ya oh spasinya yang mana ini itu cara dengan asiknya itu kayaknya ini banget deket banget ini yang headline nya ya yang ini cara belajar asik iya iya itu cara mengatur spasinya biar lebih leluasa silahkan ibu pilih ini nih ketik dulu ya eh ketik dulu maaf klik dulu ini text nya apa headline nya sudah kalau jika sudah silahkan klik ini line spacing kalau jika sudah kemudian pilih line spacing option nah kalau jika sudah akan tampil seperti ini kemudian disini kan ada banyak pilihan nih ada single 1,5 lines double actually dan multiple disini silahkan bapak ibu guru dan teman-teman pilih multiple kemudian disini bebas nih mau berapa aja jaraknya 0,7 0,8 0,8 0,8 nah seperti ini atau kurang kurang rapat nih kita keceli lagi kita ganti jadi 0,7 bisa sudah ibu ibu dan bapak ibu guru semua teman-teman oke udah pak oke ini kan udah dibuat nih tadi bu ya iya pak udah dibuat nah kalau untuk mau dibuat derenggang seperti ini nah silahkan klik yang ini character spacing nah yang ada tanda seperti ini nah kalau jika sudah disini ada beberapa beberapa pilihan ada loss very loss dan more spacing saya makanya yang very loss nah kalau loss seperti ini jaraknya kalau pakai yang very loss nah itu lebih berjarak kalau saya makanya yang yang very loss sudah sudah teman-teman dan bapak ibu guru semua nah kalau ingin menambahkan textnya lagi yang di bawah silahkan buat kayak tadi ya bapak ibu guru dan teman-teman semua klik text box dan masukkan textnya silahkan letakkan di bawah seperti ini kalau jika sudah kemudian kita lanjut akan buat seperti ini yang pertama itu bapak ibu guru silahkan klik insert sudah ada yang belum klik insert sudah klik insert kemudian pilih yang ini yang shapesnya ini straight angle rounded corners di insert kemudian pilih yang ini straight angle rounded corners oke sudah 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 oh oke harus kita ingin sebentar nah kalau disini pemas ya bapak ibu guru mau pakai shapes yang ini mau pakai shapes yang kotak itu yang apa cipak yang contoh yang ini ya iya apa dia saya lupa sebentar sampingnya Kak Hasan di bagian floor chart floor chart sebelah kanan di sebelah kanan nomor dua dari bawah nah itu the light ini namanya bapak ibu guru silahkan klik shapesnya kemudian cari di poinnya itu equation shapes nah itu akan muncul seperti ini tampilannya kemudian pilih yang floor chart delay kemudian pilih nah disini bapak ibu guru tekan shift untuk membuat agak apa ya proporsional ya silahkan atur se bapak ibu guru yang bapak ibu guru inginkan klik ya ini klik rotate kita akan membuat itu berputar seperti ini kita klik ini rotate klik pilih yang ini rotate 90 derajat kalau ada masih ketinggalan saya ulangi lagi silahkan klik insert kemudian klik shapes kemudian pilih yang ini kalau cat delay sudah kalau flip vertikal ya iya silahkan atur lebar dan oke sudah kemudian kita akan masukkan foto klik picture nah kemudian disini bapak ibu pilih dimana yang nyimpan fotonya disini saya pakai yang seperti ini contohnya maaf ini contohnya saya pakai foto yang ini bapak ibu silahkan pilih fotonya bebas mau yang gimana boleh foto bapak ibu guru semua dan teman-teman semua bebas atau mau foto foto lain cari di website lain silahkan klik cari di unsplash free pick bebas sudah bapak ibu guru sudah sudah pak kemudian klik fotonya yang ini oke pilih send to back send to back send back send to back send to back salah salah sudah klik fotonya ibu oh biar gak perlihatan klik foto saya ulang ya kan udah tampilnya seperti ini sent to back kemudian klik kanan kan muncul tuh ada berapa pilihan nih kemudian pilih yang send to back sudah bu send to back iya iya sudah gak kelihatan jadinya apa ilang kemudian klik shift-nya shift oke tekan shift saya ulangi tekan ini shift-nya baru pilih shift-nya dulu kemudian yang kedua silahkan pilih fotonya nanti akan muncul word shape-nya disini akan muncul seperti ini word shape diulang 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 ya maaf salah silahkan klik ini fotonya klik tekan shift pilih fotonya kemudian pilih shapes-nya kemudian pilih intersect sudah 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 ada yang belum mengerti pilih guru dan teman-teman semua nah disini saya ulangi sekarang lagi ya pilih guru semua dan teman-teman klik fotonya ya akan shift kemudian pilih selanjutnya itu yang shapes-nya yang shapes ini yang ini sudah sambil terus shift shift ini masih ada apa ya garis-garis pinggirnya ya disini kita matikan dulu apanya outline-nya klik ini shape offline dan pilih no outline kemudian klik fotonya sudah ada yang belum paham apa ibu ya pak tadi yang no outline sudah mana tadi nah ini kan tadi masih masih ada garis-garisnya nih kayak gini misalnya ada yang warna hitung ini kan masih ada garis pinggir-pinggirnya nih ya kan nampak nampak ya nampak ya oke nah klik shapes-nya nah itu nanti akan pilih menu format klik format oke kemudian pilih yang ini shapes kemudian kemudian pilih no outline ya pak aset ini kita ketawa aja nih oke saya ngikutin pak aset tenang pak aset pak aset pak aset sudah sudah bapak ibu guru semua teman-teman ada yang belum paham lagi sudah pak sudah selanjutnya klik fotonya tekan sim klik fotonya kemudian pilih selanjutnya itu yang shapes-nya nah disini akan muncul format nih ada yang belum ada yang belum bisa kalau jika sudah bapak ibu guru dan teman-teman silahkan klik format klik format kemudian kemudian nanti akan muncul juga fitur merge shapes nah sudah pilih intersect maka akan muncul tampilannya itu seperti ini sudah jadi contoh cover slide itu yang pertama ada yang belum paham ada yang belum paham mohon maaf pak punya saya kok setelah di intersect ini yang munculnya tadi pak mau intersect itu apa yang duluan di klik saya kelewat terhingga ini ya bapak ibu saya ulangi sekali lagi seperti ini sudah ya siap nah jika sudah pertama tekan shift pilih fotonya iya selanjutnya yang kedua itu tekan tekan pilih pilih apa ini oke chefnya sudah nah disini akan muncul ini dua format tapi pilih yang ini yang ini yang nanti muncul tampilannya ada merge shape di format ya ya klik format kemudian nanti akan muncul tabelannya seperti ini sudah klik bersiapnya itu nah disini akan muncul nih beberapa pilihan ada union combine fragment intersect dan subtract nah disini kita pilih yang 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 intersect maaf yang intersect jadi belum hilang bentar apa yang salah atau ada warnanya backgroundnya apa ya aku lupa ya warnain background foto ini mungkin ada di ada yang masih bingung entah langkahnya kayaknya ada yang salah mungkin ada yang salah nih oke saya coba lagi kalau nanda aman sudah yang belum paham boleh silahkan bilang lagi kita ulangi lagi nandanya aman ulang lagi kita lanjut ke contoh slide yang kedua oke itu apa guru-guru Indonesia sudah bu ada yang masih belum ada masih ada yang belum paham atau ketinggalan jauh nih saya merhatiin dulu aja pak praktek kita oke oke kita buat contoh yang kedua kita buka lembar kosong lagi sudah bu ya caranya hampir sama semua yang kayak sebelumnya ketikan teksnya teks box kemudian masukkan isi teksnya bebas mau apa aja disini saya udah contohkan buat guru Indonesia bisa nanti nanti kita akan atur tempat posisinya mau ditetak dimana mau disini atau yang rapat dekat headline-nya atau kayak seperti saya mau disini bebas selagi itu nyaman dipandang audience silahkan sudah 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 buka lembar kosong sudah sudah masukkan masukkan teks yang tadi sudah kalau jika sudah selanjutnya itu kita buat headline-nya ini yang seperti ini contohnya seperti ini bapak ibu guru bebas isinya mau apa ya mau itu judulnya itu kayak perang dunia sinobi cara belajar asik di alam bebas disini saya pakai contohnya yang ini contohnya kita contohnya tadi sama yang kita buat di cover slide sebelumnya yang pertama klik insert kemudian pilih word art silahkan pilih yang ini fill black text color satu shadow kemudian masukkanlah teksnya yang bapak ibu guru inginkan disini saya pakai yang ini apa itu saya pakai fontnya itu sama yang tadi impact impact nah ibu boleh nih bebas mau pakai font yang ada di laptop tapi pilih fontnya itu yang yang tebal dan enak dibaca nanti oleh murid ataupun agensi lainnya bapak ibu guru semua oke buru sudah kalau jika sudah lanjutnya itu kita buat yang seperti ini atur dulu ya posisinya bapak ibu guru semua atur letaknya dimana senyaman mungkin jika sudah kemudian kita lanjut yang buat di bawahnya seperti ini nah Oke, teman-teman kita seperti ininya. Sudah, kalau jika sudah, pilih read angle yang ini. Read angle rounded corner. Contoh ini ya. Sudah, seperti ini. Kita kecili dikit. Nah, karena ada titik kuning ini untuk mengecili di bagian sudutnya Bapak-Ibu semua. Dari bentuknya yang semua seperti ini. Kurang cakep nih Pak. Kita buat yang kita lebih buat, lebih smooth atau lebih kayak bulat lah gitu ya. Kita buat seperti ini. Kita buat panjang pendeknya nanti. Kita matikan dulu shapes outline-nya. Pilih format. Tekan dulu apa ini shapes-nya. Kemudian pilih shapes outline. Dan selanjutnya pilih no outline. Sudah, kalau jika sudah. Jika Bapak-Ibu rasa sudah pas, Ngatur apanya ini. Ngatur shapes-nya. Jika sudah pas, kita buat shapes selanjutnya. Misalnya, ini kepanjangan Pak. Atau ada yang keluar nih dari zona cover-nya nih. Dari blank-nya. Kita potong. Menggunakan shapes juga. Silahkan tutupi shapes-nya yang pertama. Kemudian pilih seperti ini. Ini pakai shapes yang ini. Pakai shapes yang red angle. Sudah Bapak-Ibu. Kalau ada yang belum paham, boleh di-chat. Nah, ini kan masih ada nih outline-nya. Kita matikan juga lagi. Kita matikan. Klik format. Klik dulu shapes-nya. Kemudian pilih shapes outline. Dan kita matikan no outline. Jika sudah. Klik kanan. Pilih send to back. Atau dari sini juga bisa. Ini kan sama nih warnanya. Biar nggak bingung. Kita ganti dulu warnanya. Nah, hitam. Jika sudah. Klik ini. Yang shapes pertama. Kemudian klik yang kedua. Kemudian pilih. Maaf, salah. Klik yang ini. Yang apanya ini. Yang pertama, read angle kotak. Tekan shift juga tadi ya. Tekan shift. Kemudian pilih read angle yang kotak. Yang kedua tadi kita buat. Kemudian pilih yang ini. Jika sudah. Jika sudah, ini saya ulangi ya, Bapak-Ibu. Tekan ini yang pertama. Kemudian pilih ini. Pilih subtract. Nah, selanjutnya kita gandakan atau duplikat. Kita geser sedikit. Misalnya ke lebaran nih. Kita kecilis sedikit. Ini kita hapus saja. Ini kita duplikat lagi. Kemudian panjangan sedikit. Kemudian kita duplikat yang kecil ini. Tindahkan ke samping ini. Kemudian ada yang masih bingung apa, Ibu Guru semua? Atau saya nerangkannya kecepatan? Iya, Pak. Silahkan. Ada yang sudah pangsa? Ada yang sudah pangsa? Sekolah di pulang. Sudah, Pak. Sudah ya? Nanti belajar lagi, Pak. Ini apa materinya dari Medan jauh-jauh ini? Jadi harus betul-betul dimanfaatkan. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan. Soalnya untuk mengetahui jadwal beliau. Ada yang 2010 ya? Kalau untuk 2010 fitur mersep-nya itu belum muncul, Bu. Bu Ainun ya? Masih pakai PPT 2010. Coba dan Pajar. Bisa nggak, Tad? Nanti kan Pajar 2010, Tad. 365, 2010 ya? Kayaknya 2013 ya, Kang? Paling ini. Sudah bisa ada fasilitasnya itu. Mersep. Iya. Seingatnya saya, yang minimal 2013 apa, Pak. Kayaknya 2013 minimalnya. Kalau Bu Ainun masih pakai PPT 2010. Mungkin nanti boleh diupgrade PPT-nya ke minimal 2013 atau yang terbaru ya, Pak Asep. 365. Terbaru. Lebih banyak fitur hadiahnya gitu ya. Kalau saya, Bu Ainun, saya pakai PPT-nya itu yang 2019. Sudah, Bapak-Ibu guru semua, kita lanjut. Sudah, silakan masukkan foto sama kayak tadi. Dari contoh pertama, kita klik Insert. Kemudian pilih Picture. Pilih foto yang kita inginkan. Bebas mau foto Bapak-Ibu guru semua atau foto sampel lain. Nah, ini Bapak-Ibu guru silakan cari fotonya ya. Di sini saya pakai contoh foto yang tadi. Nah. Di sini nih. Saya letakkan. Kemudian sama kayak tadi. Pilih Send to Back. fotonya itu. Klik fotonya. Kemudian pilih Send to Back. Sudah. Ini fotonya nanti akan di belakang shapes. Oke. Sudah ya. Kemudian silakan tekan shift. Klik fotonya. Kemudian pilih. Maaf, sorry. Ini kan ada tiga buah shapes ya tadi ya. Ini tiga buah shapes. Maaf. Apa tadi nama shapes-nya apa ya? Shapes-nya. Yang ini. Red angle rounded corners. Bahasa Inggris saya jelek nih Bapak. Bu Aydon. Sama. Red angle. Pake corners. Sudah. Kemudian. Kita kombin dulu nih. Shapes-nya menjadi satu. Atau. Iya. Menjadi satu gitu. Agar kita masukkan. Menjadi. Apa. Masukkan foto ya. Pakai grup atau unicorn Pak? Jangan di grup. Union ya? Union. Kalau di grup bisa masuk-masuk. Tunggu. Kalau unicorn ini mainan-mainan anak-anak itu bukan unicorn. Iya. Iya. Sudah. Kalau kita. Sudah. Lanjut. Kita klik shift. Tekan. Kemudian pilih. Ships yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Sudah. Nanti akan muncul format. Ada muncul juga. Merchips. Sudah. Kalau jika sudah. Pilih union. Nah. Dia akan menjadi satu nih. Oke. Manapun mau dipisah pun. Nggak akan pergi. Sudah itu. Nah. Jika sudah. Kecil ya. Kurang panjang. Nah. Kalau kira-kira. Ibu kurang panjang. Besari. Besari. Atau kekecilan nih. Boleh. Dibesari lagi. Atau dilebari. Sesuai selera Bapak Ibu. Nah. Jika sudah. Kita klik fotonya. Sudah. Kalau jika sudah diatur. Rasanya pas itu. Red angle. Apa. Shipsnya. Jika sudah. Kemudian. Kita lanjut. Ke. Cara selanjutnya itu. Klik fotonya. Tekan shift. Pilih fotonya. Yang pertama. Jika sudah. Pilih shapesnya. Kemudian. Pilih format. Sudah Bu. Tampak semua. Sudah ya. Sudah. Pelan-pelan bahasan. Oh iya. Siap-siap. Betul saya. Ulang-ulang Pak. Ya. Ulang-ulang Pak. Tengah-tengah fotonya ini. Sudah. Selanjutnya. Itu. Tekan shift. Pilih foto yang pertama. Foto dulu ya. Foto dulu. Kemudian. Kemudian selanjutnya itu. Pilih shapesnya. Sudah Bu. Oke. Sudah. Terus intersect. Format nih. Klik. Kemudian. Pilih mersheps. Ini. Nah. Sama. Kemudian selanjutnya pilih intersect. Contoh cover slide yang kedua. Why. Why ada apa ini? Ada yang belum. Ada yang belum paham atau masih kecepatan nih Pak? Enggak sih. Enggak sih Pak Hasan. Sudah Bu. Cuma kok saya enggak sampai garis-garisnya itu yang seperti stick ice creamnya kenapa enggak sampai mentok atas ya? Saya sesuai dengan gambarnya jadinya. Why? Kalau ini mana saya? Boleh share screen? Share screen. Share screennya. Share screen. Share screennya. Saya di laptop. Sedangkan ini di tablet. Gimana bisa enggak? TTS 22 ini dong. Oh. Yang desainnya di tablet ya Bunda? Oh. Di tablet. Desain. Enggak. Desainnya di laptop. Zoomnya di tablet. Jadi harus dua-duanya. Zoom ikut. Bingung jadinya. Lanjut dulu aja deh Pak. Enggak apa-apa. Saya ambil ini. Oke. Saya ulangi kembali ya. Saya ulangi sekali lagi. Di sini klik foto yang pertama. Tekan shift. Kemudian tekan shift-nya yang sudah kita buat menjadi satu semua. Sudah. Jika sudah. Ini klik format. Kemudian pilih merge shapes. Ini. Selanjutnya pilih intersect. Nah. Jadi deh. Atau misalnya kurang pas nih Pak. Saya fotonya kurang ke tengah. Buang orangnya. Kita klik aja. Fotonya ini. Klik format. Kemudian pilih crop. Sebentar. Pilih crop. Misalnya tadi fotonya kurang ke tengah. Kita buat. Pakai apa itu Pak? Crop. Di crop dulu. Di crop dulu. Nah. Ini saya contohkan sekali lagi ya Bu. Misalnya ini contoh ilustrasi ya. Ini fotonya kurang ke tengah nih. Masih ada yang ke kanan-kari mukanya. Atau yang ke kiri kali. Atau ke bawah Kak. Sudah. Oke. Jika sudah. Klik crop. Eh. Klik dulu format. Maaf. Klik dulu format. Klik format. Oke. Klik format. Sudah. Kemudian selanjutnya pilih crop. Oke. Crop. Nah. Aturlah posisinya yang sesuai Ibu. Menurut Bapak Ibu Gurus Mata. I see. Jika sudah. Sudah. Nah. Ini kan masih kayak gini nih. Jika kira-kira sudah seperti ini. Pas. Oke. Sudah. Klik aja semperang bebas. Sudah. Jadi. Pak Asad. Pak Asad. Iya. Kok aku nggak ada titik kuningnya ya. Buat ngatur dia jadi lebih bulat atau apa ya. Masih nggak ada. Ada. Contoh ya. Ini ya. Saya contohkan ya Bu. Klik menu shape. Insert. Klik shapes. Kemudian pilih red angle yang tadi. Sudah Bu. Oke coba. Sudah. Ini saya contoh ya. pojok kiri atas Pak. Pojok kiri atas. Kiri. Iya tadi yang tadi. Kiri atas. Pojok kiri atas. Ya itu. Misalnya kita contoh nih seperti ini. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua. Yang ini. Oke. Contoh ya Bu. Tadi yang nggak bisa nampak titik kuning itu yang di cover slide kedua Bu. Iya. Yang pertama. Yang kedua. Aku nggak keluar. Titik kuningnya yang buat atur besar kecil. Itu loh. Kalau yang kedua. Citik ini aja. Tinggal atur. Nggak perlu pakai titik kuning lagi dia sih. Atau Pak Asep ada solusi Pak Asep? Gimana Pak Asep? Nah di contoh cover slide yang pertama. Yang ada yang red angle ini nih. Red angle delay. Ini memang setahu saya nggak ada apanya ya. Kan titik kuningnya itu di sudut tuh. Atau silahkan Ibu pilih edit point ya Pak Asep ya. Iya. Punya Bu Epi. Punya siapa tadi? Yang nggak ada titik kuningnya? Eh sih Pak. Bu Epi. Itu masukin rounded rectangle atau shape yang lain? Rectangle. Rectangle maaf. Nah kalau rectangle nggak mungkin ada. Kecuali yang rounded. Rectangle. Nah kalau rectangle nggak bisa Bu Epi. Nggak akan ada titik kuningnya dia. Nah adanya yang di rounded. Nggak semua shape ada. Bisa di edit ini ya. Sudutnya ya. Oh gitu. Iya. Memang nggak semua shape. Iya. Betul. Oke. Makasih. Oke. Lanjut Pak Aslan. Monggo. Sudah ada yang masih bingung Bu? Di contoh cover slide yang kedua. Yang ini nih. Sudah Pak. Kita lanjut. Kalau jika sudah kita buat yang selanjutnya. Yang ketiga nih. Lebih gampang. Waduh. Lebih cakep lah kalau dibilang. Lebih unyuk-unyuk lah ya Pak Asep ya. Lebih simpel. Lebih simpel. Lebih simpel dia. Oke deh. Kita buat. Yang pertama silahkan. Kalau Bapak Ibu Guru sudah ada ilustrasinya atau belum. Saya tadi udah ngasih referensi ilustrasi ya. Buka aja salah satunya itu website-nya storieset. 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 Mana dia sih Pak? Storieset. Storieset.com Storieset.com Oke. Itu ada. Nanti itu tampilannya itu seperti ini. Iya, iya, iya. Betul. Betul Bu. Kita nyarikan kuncinya itu harus bahasa Inggris Bu. Oke. Misalnya kita buat apa ya. Education deh. Oke. Classroom. Ini kan muncul nih. Iya, iya Pak. Nah di sini ada pilihan warnanya. Eh. Oh gitu. Nah di sini ada pilihan warnanya. Misalnya ini nih. Ini warna biru, warna hijau. Bebas. Mau pilih warna apa. Tapi sesuaikan dengan background apa ya. Background Bapak Ibu Guru semua ya. Jangan misalnya putih. Dia kuning. Itu akan kontras sekali. Bapak Ibu Guru. Oke, oke. Ini website berbayar ya, Pak Hasan? Pilih. Ini. Iya. Ini setahu saya free book. Oh free. Saya baru tahu malah. Jarang berkunjung. Oh, Mbak Mila apa ya, Sagal? Saya pikir siapa juga. Ini story set, cuman kita harus mencantumkan atribut Mbak Mila. Misalnya cuman kayak story set doang. Story set doang. Atau story set.com. Boleh. Story set aja. Boleh. Gitu. Yang penting dia harus cantumkan atribut. Bapak Ibu Guru semua. Di gambarnya tidak tercantum watermarknya juga ya, Kak? Iya benar. Tidak tercantum watermark. Asik banget lah. Makanya free. Free. Kita buat ya contoh lagi. Semangat ya, Ria. Meng-share website-nya. Sepanjang Mila ikut belum dapet soalnya. Ini wonderful. Nah, itu di-downloadnya pakai SFG atau PNJ. Nah, di sini kan ada pilih ini. SPG atau PNJ. Pilih aja PNJ. PNJ, oke. Nah, jika sudah. Nanti kan ter-download tuh di bawah ini nanti muncul tampilannya ya. Nah, kalau jika sudah, Bu, kita masukkan dulu ilustrasinya. Oke. Yang pertama, caranya sama kayak sebelumnya cover slide yang pertama. Klik insert. Kemudian pilih picture. Kemudian pilih nih di mana Bapak Ibu Guru simpan ilustrasinya. Sini tadi udah saya simpan nih. Saya contohkan. Lidming, bro. Sudah muncul, Bu, seperti ini tampilannya? Sudah. Sudah ya? Atau kebesaran nih? Kita kecil aja. Tapi kecilinnya, Bu, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, pilih dari sudut ya. Jangan dari kanan, jangan dari atas, apalagi dari bawah. Itu nanti bentuknya tidak akan proporsional lagi ya, Bu. Tidak akan cantilah gitu. Tidak akan sesuai gitu bidangnya. Iya. Oke. Nah, untuk biar proporsional, klik ini sudutnya. Klik sudutnya. Kemudian tekan shift. Sudah, Bu. Atau ada yang ketinggalan? Tekan shift. Kemudian kecili. Mau kecil kayak gini. Eh, ini kecil lagi ya. Oke. Sekitar ini lagi tuh. Dikecili dikit. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Pak. Sudah, ya. Kemudian, apa ya, ambil aja nih, contoh judul tadi ya, dari cover slide yang kedua atau yang pertama. Kita ambil aja nih. Kita copy, ctrl-c biar enggak ribet dua kali. Atau kalau mau buat baru, silakan, Bu, klik insert sama kayak tadi. Klik insert. Pilih word art. Pilih yang ini. Feel black. Text color 1. Shadow. Kemudian, pilih text-nya itu font-nya bebas dan isinya bebas. Sudah, Bu, ya. teman-teman semua. Silakan control V kalau di-copy. Itu di di tempat kehasan ada garis tengah horizontal vertikal itu garis apa, Kak? Oh, ini namanya language, Bu. Biar lebih rapi untuk mengatur sebuah bidang text ataupun objek lainnya, Bu. Ini kan biar kita tahu udah tengah nih. Ini udah di udah di tengah nih. Udah di tengah dia. Untuk mengaktifkannya pilih ini. Review. 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 udah, Bu. Pilih apa itu? Guide. Oh, guide. Guide. Udah, Bu. Munculan, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Berarti sudah, ya. Nah, ini kan kebesaran nih. Kita kecili aja. Kita kecili sampai sesuai yang kita inginkan. Oh, pakai itu, ya. Misalnya seperti ini nih. Sudah seperti ini. Jika sudah, Bu. Nah, kita buat masukkan read angle-nya eh, seps-nya yang ini. yang bulut. Oval. Klik insert. Pilih shapes. Kemudian pilih shapes-nya itu yang oval. Oval. Oke. Sama, Bu. Biar proportional. Biar lebih rapi dia hasilnya. Kalau dia kita cuma klik sekali gini. Klik cuma klik ini. Itu hasilnya tidak akan proportional, Bu. Masih lonjong. Jadi masih ada yang lonjong dia. Oke. biar proportional sama caranya yang tadi. Tekan shift. Kemudian klik lagi sembarang tempat. Agar lebih rapi seperti ini. Kan sama tuh. Sudah proportional dia. Chef-nya. Sudah, Bu? Sudah. Sudah, Bu, ya. Nah, disini masukkan warnanya bebas. Warna pilih-nya, warna shapes-nya. Silahkan klik format. Klik dulu ini ya. Klik dulu shapes-nya. Kemudian pilih format. Sudah. Jika sudah, pilih shapes-pill. Tapi jangan lupa kita matikan dulu ya, Bu. No outline-nya. No outline. Silahkan klik No outline. No outline. dia kalau masih ada tampilannya outline-nya misalnya seperti ini. Nanti akan muncul di tepi-tepi shapes-nya. Garis hitam. Tingkaran hitam. Kita matikan. Pilih warnanya. Misalnya saya sudah pilih warna yang ini. Pilih dari biru gelap. Ini nih. Sudah, Bu. Ini kita geser dulu. Misalnya kita letakkan di sudut ini. Atau kalau memang mau dipotong atau mau dipotong yang lingkarannya seperti ini. Mau dipot seperti ini. Bisa. Gimana, Pak? Kalau dipotong bisa. Apa, Bu? Iya, gimana potongnya, Pak? Pakai pisau. Pakai pisau, ya? Jauh, nanti banyak-banyak pisau-nya, Bu. Pakai apa, Pak? Pak Asep sudah punya ilmu hitung, nanti pisau-nya terbang, tuh. Benar, Bahasan. Oke, kalau mau dipotong enggak masalah. Kalau mau dipotong juga bisa seperti ini. Kalau mau dipotong, klik insert, masukkan angle yang kotak. Insert, insert. Matikan not line-nya. Kemudian sesuaikan sampai dia sudah nampak garis seperti ini. Rapi dia sudah jalan-jalan. Ya, seperti tadi, Pak. Ya, benar. Sudah, Bu. Kalau jika sudah rapi, usahakan yang hitam set lingkaran ini tertutupi oleh set kotak. Oke, siap-siap. Jukirannya ini. Kemudian pilih send to back. Send to back. Kemudian pilih ini. Tekan shift. rectangle yang kotak. Kemudian pilih ini. Oke. Enggak malah. Maaf, salah. Tekan yang pertama yang ini, yang shape opal, yang bulat. Kok enggak mau ya, Pak. Kenapa ini? Kenapa itu, Ada masalah, Bu. Iya, enggak mau. Yang pertama kan tekan shift. Oh, yaudah. Tekan shift, kemudian pilih yang oval dulu, yang pertama. Send to back, ya. Kemudian, sudah, misalnya, ini belum di send to back, nih, masih di depan. Send to back dulu. Atau dari sini juga bisa, dari send backward, pilih send to back. Send to back-nya yang mana, Pak? Oh, ya, benar-benar. Sudah, Bu. Ada yang masih bingung? Sudah, sudah. Kemudian, tekan shift, pilih oval dulu. pilih shift, kemudian pilih yang kotak. Shift, kotak. Nah, ini kan ada muncul menu format, Iya. Apa intersect, atau sub? Merchap, pilih merchap, kemudian pilih subtract. Substract, oke. I see. Tinggal sesuaikan aja, Bu, misalnya. jika seperti ini, atau tadi mau seperti ini, mau di lebih tepi seperti ini, bebas. Contoh, Bu, ini dikreasikan aja, Bu. Karena Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua adalah kreatornya. Bebas mau dibuat pernamen gimana aja. Kalau saya sih, buat yang simpel-simpel aja. Mau dipastikan nanti juga bisa, Bu. Tinggal letakkan di sudut sini, letak di sudut sini, di sini, di sini, bebas deh. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah diletakkan seperti ini, seperti ini. Sudah, Bu, ya. Kemudian kita masukkan garis nih. Kita buat garis seperti ini. Yang ada di sini. Oh, ya, ya, ya. Itu pilih, klik insert. Kemudian pilih yang ini, rate angle. Kita buat setipis mungkin. Atau menurut Bapak-Ibu kira-kira segini deh. Atau mau dikecil lagi. Mau ditipis lagi segini. Bebas. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan, Bu. Jangan terlalu panjang. Ya, pokoknya jangan terlalu panjang ya, Bu. Disesuaikan aja deh. Mau kira-kira sudah rapi. Kira-kira sudah pas. Segini nih misalnya. Kecil nih. Tipiskan. Sudah, Bu. Jangan lupa matikan, apanya, Bu, ya. Shaps outline-nya. Sama kayak tadi. Klik shapes outline dan matikan no outline-nya. No outline. Sudah, Bu. Di sini saya pakai pilih warnanya yang agak sama deh. Dengan sesuai warna jenis warnanya. Misalnya agak lebih mudah gitu. Misalnya yang ini nih. Agak lebih mudah. Ini kan tadi yang ini nih. Yang blue, blue, gray, text dua, darker, 25%. Di sini saya selanjutnya itu pilih yang garisnya itu yang satu tingkat di atasnya. Yang penting dia warnanya itu selaras, Bu. Tidak pilih-pilih warna lain saya. Kalau saya sih warnanya simpel-simpel aja. Kemudian masukkan teks headline-nya untuk judulnya yang seperti ini. Untuk bantuan judulnya. Kalau misalnya, Bu, udah ada buat kayak yang tadi atau mau buat baru, silakan aja klik home. Pilih text box. Masukkan teks yang kita inginkan. Misalnya, Pak Asep, Master, Slide Teacher. Slide Teacher. Dari Amazing Teacher. Saya terus contohnya, Pak Hasan. Apa, Bu? Apa, Pak, Seb? Apa saya terus contohnya? Apa? 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 Pak Wila. Pura-pura nanya itu, padahal bangga. Mudah di arenas waktu itu. Mudah lagi Master. Enggak penting banget ya. Biar enggak ngantuk. Benar, benar. Ini jam-jam kawan selanjutnya. Oke, lanjut. kita sudah masukkan seperti ini kalau jika sudah-sudah jadilah cover slide yang ketiga simple jadi hidup ya slide-nya Masya Allah atau mau dibuat seperti ini mau dibuat kayak gini ya cuman gini doang nggak apa-apa kalau pakai foto pribadi boleh nggak kak membuat slide kalau mau pakai foto pribadi atau yang lain kita buat contohnya misalnya masukkan foto siapa ya kalau mau ganti warna break nah backgroundnya bu silahkan klik kertas ini yang putih ini klik kanan pilih format background pilih warna yang sesuai kita inginkan udah tinggal pilih misalnya saya pilih yang putih agak abu agak abu-abu nih saya crop fotonya kita crop nah kira-kira misalnya sudah seperti ini nih atau mau transparan bisa boleh kalau saya ini biarkan aja seperti ini misalnya sudah bu pakai foto teman-teman atau bapak ibu guru semua boleh lebih simpel ya tinggal diberikan ini teks berarti ya iya bener banget nah sudah bu kalau sudah kita masukkan shapes lagi kita masukkan shapes pilih yang mana ya yang ini deh yang ini klik shapes pilih yang ini set angle rounded corner sudah bu yang sudah praktek kirim ke grup ya bahasannya iya boleh nanti mau di upload ke sosmed boleh tag amazing teacher ngaji slide slide ku sehat punya founder ya dari Mbak Mila dan kemudian boleh tag saya nih udah bu kita buat seperti ini kita ini kan muncul nih yang titik bulut warna kuning kita keceli dikit ini kita copy kan dulu kita duplicate kita matikan dulu shapes outline nya kemudian matikan now outline kemudian pilih duplicate ini kita apa saja ini tadi pertama kita copy aja ini yang barusan sudah bu ada apa eh yang baru ya nah misalnya ini ini bebas ya bu ini bebas sesuai imajinasi ibu ibu bapak teman-teman semua bebas mau mau pakai shapes mau nggak pakai shapes bebas kalau saya sih ya simpelnya seperti ini aja kemudian pilih warnanya pilih warna sedikit agak gelap kalau saya sih milihnya yang yang ini deh warna dari ini blue blue asian 1 darker 50% wih pak asep udah ngirim aja biar ini biar semangat pak asan yang lain oke teman-teman kita lanjut kita lanjut pakai foto kita foto orang atau foto orang selanjutnya masukkan headline nya misal ini kita copy pasti aja dari cover site yang kedua atau yang ketiga tadi kita copy kita masukkan ke ke sini ke sini ini yang headline nya kita agak kecil dikit segini segini ini kita agak tipisin sedikit lagi sedikit lagi oke kira-kira segini sudah sampai sini bu ada yang masih masih bingung atau kecepatan kecepatan ada yang masih kurang bingung ada yang masih belum mengerti kecepatan atau gimana teman-teman semua bapak ibu gua semua ditanya langsung aja bu dikat aja kalau pahasan terlalu cepat di chat aja boleh atau open mic ini karena efek karena saya tadi agak banyak halusannya jadi bingung sampai rumah logatnya kayak pernah familiar ya oke teman-teman kita lanjut kita masukkan teksnya yang seperti ini kita masukkan dulu teksnya di sini belajar di alam sangat baik kita masukkan di sini nih misalnya kita buat kayak ngasih keterangan deh yang simple misalnya belajar misalnya apa ya slide slide SKS slide yang ciamik misalnya slide slide ku sehat ya kak Mila ya slide ku sehat slide sehat dan mempesona ini ini kalau kita buat presentasi nih kita seorang guru baiknya kalau buat presentasi tuh ukurannya berapa sih kak yang untuk apa ini Mbak Mila fontnya kak untuk ukuran slide nya kan kadang kita belum kadang lupa gitu oh kadang tidak lupa ya mengatur slide nya yang recommended nya yang ukuran berapa kalau saya sih recommended nya itu yang 16 banding 9 Mbak Mila ya mungkin Mbak ibu guru teman-teman semua masih ada yang bingung nih untuk ngatur ukuran slide nya yang lebih recommended itu berapa dan lebih sering dipakainya yang ukuran berapa atau masih ada yang pakai sering standar nih 4 banding 3 dulu jaman kuliah saya pakai ini terus sebelum kenal master powerpoint wah kalau saya apalagi Mbak Mila wah slide nya itu amburadul yang penting pokoknya isi slide nya itu bisa dipandang siswa lah gak penting saya itu mau mereka itu sakit matanya atau enggak tapi sekarang udah tobat ya bahasannya gua sekarang gak tobat ya dari jahiliya menuju jaman terang-terang pasep ternyata tobat nya bukan hanya dari diri ya tapi juga slide juga harus tobat iya bener Mbak Mila oke teman-teman untuk biar lebih buat kayak estetik nih kita buat kayak sebuah jarak gitu sama seperti yang tadi kita klik font apa ininya font nya yang ini jika sudah di klik kemudian pilih yang ini pilih yang tadi Evi yang ada tanda pandai nih iya 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 udah pilih yang misalnya lost atau very lost bebas kalau saya sih milih yang ini aja cukup cukup jika sudah kita masukkan ini kita agak naikkan sedikit oke kemudian Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua pilih di masukkan lagi shapes shapes rectangle kemudian ini buat seperti ini nanti kita akan masukkan teks di dalamnya jangan lupa matikan shapes outline nya ya klik shapes nya kemudian pilih shapes online dan pilih no outline disini saya pakai yang warna warnanya sama sama aja deh seperti ini misalnya seperti ini udah nah ini boleh isi nama Bapak Ibu Guru semua ataupun kata kunci misalnya disini saya contohkan pakai nama saya nih atau nama nama seorang toko anime deh misalnya misalnya saya pakai apa ya nama nama dari kartun Naruto Asirama Senju kira-kira seperti ini warnanya sedikit agak kita ubah warna agak sedikit abu-abu light grey background 2 kalau mau ikuti pakai yang seperti ini boleh boleh yang agak di bawahnya kalau saya makanya itu yang ini Bapak Ibu Guru semua dan teman-teman light grey background 2 untuk jenis font nya saya pakai yang bawaan aja nih kalibri body atau mau ditebalkan atau mau ditebalkan bisa juga kalau saya sih yang seperti ini aja kira-kira makan makan kira-kira sudah pas kira-kira sudah pas bu seperti ini seperti ini misalnya kira-kira sudah pas sudah jadi contoh cover slide yang keempat ya iya keempat ya Pak yang keempat seperti ini kalau untuk ini Kak Hasan penggunaan warna warna nih kan kita sering tuh warna yang bagus apa sih gitu kita mau warnanya sesuai dengan gambar kita atau foto kita itu gimana sedangkan di di PowerPoint gak tersedia itu Kak gitu dan yang kedua optimalnya kalau menggunakan warna itu berapa sih gitu kalau tadi font kan 2 ya optimalnya maksimalnya 3 kalau di warna berapa Kak kalau warna sesuai ajaran dari guru kita ya mungkin pilih warnanya aja mini kalau bisa 4 aja deh atau 5 gitu kalau untuk nyari warnanya gak usah ribet ya disini PowerPoint udah nyediakan warna disini bisa pilih warna apa aja deh misalnya kita pakai yang warna ini nih disini kan ada pilihan warna nih bapak ibu guru bebas nih mau pilih warna apa tinggal pilih pilih aja nih warna apanya nih ada yang yang ini blue warm dari blue blue 2 blue green pokoknya kalau bisa penggunaan pilihan warna untuk backgroundnya itu kalau bisa 4 atau 5 ya bapak ibu guru semua dah teman-teman kalau misalnya backgroundnya putih pilih teksnya pilih warna teksnya itu yang kalau misalnya gelap pilih yang agak sedikit lebih terang atau sedikit lebih kontras kalau misalnya yang gelap pilih teks warna teksnya itu yang warna gelap kebalikannya kalau misalnya gelap pilih warna teksnya yang kontras kalau warna selanjutnya itu yang kebalikannya kalau gelap pilih yang kontras kebalikannya bapak ibu semua teman-teman kira-kira gitu lah Mbak Mila jadi kuncinya kontras sama non-kontras jadi menang kalah kali ya menang kalah kalau backgroundnya kalah karena terlalu lembut kayak saya dan tulisannya kamu yang lembut-lembut siapa? mudah-lembut siapa? mudah-lembut siapa? teman belajar iya teman belajar kira-kira cover slide yang keempat sudah jadi selanjutnya itu kita akan buat cover slide 2 yang terakhir seperti ini gelap tapi banyak caranya gampang caranya gampang kok kita buat dulu kertas blank new slide pilih blank nah disini kita akan masukkan gambar ya di backgroundnya yang pertama itu klik dulu klik kanan pilih format background kemudian bapak ibu guru silahkan pilih yang ini nih disini kan akan muncul tampilan ada solid line gradient fill picture or text fill pattern fill dan height background graphic disini kita pilih yang ini nih picture or texture pilih picture or texture fill kemudian selanjutnya pilih insert kemudian pilih from file kalau misalnya ada di file atau bapak ibu mau cari fill foto online nih di PowerPoint PowerPoint emang ada menyediakan foto? ada hanya saja itu terbatas bapak ibu guru semua dan belum banyak mungkin teman-teman SPM yang lain udah tau ya disini kita masukkan contoh apa ya yang ini deh yang mana ya yang ini misalnya sudah kita klik insert sudah sudah jadi background ya fotonya sudah jadi background nah biar nggak lama-lama kita masukkan copy aja textnya ya copy text dari contoh cover slide yang lain cover slide yang sebelumnya bapak ibu semua disini saya sudah contohkan kita copy aja textnya kemudian ini headnya sudah kita copy kemudian control V kita pastikan nah disini kan nggak terbaca nih teksnya sakit dilihat kayak yang kita bahas sebelumnya mata kita itu sakit apalagi siswa bisa ngantuk bisa tidur ya di kelas di tinggalin jadi ghosting kontrasnya reda karena itu ya jadi ghosting nah untuk mengakalinya biar lebih enak dibaca kita masukkan shapes red angle klik shapes kita masukkan yang shapes red angle kemudian klik dari ujung kemudian tutupi yang backgroundnya ini selanjutnya itu silahkan matikan shapes outline nya jangan lupa pilih no outline kemudian atur transparansi nya ya bapak ibu semua dan teman-teman kalau bisa transparansi nya itu jalan lebih dari 25% atau 24% kira-kira seperti itu nah kita pindahkan tadi pakai apa pak ulang pak apa itu bu tadi sebelum transparansi itu biru-biru apaan itu pak oh ini warna warna shapes nya bu oh oh shape iya 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 ini kita kita tutupi kita tutupi kita tutupi jangan lupa matikan shapes outline nya no outline nah atur transparansi nya kalau bisa bu jangan sampai lebih dari 24% atau sampai 25% ya seperti itu bu nah ini kan ini kan text nya tertutupi nih di belakang shapes nya kita ke depan kan agar di depan shapes dia klik ini bring forward dan pilih bring to front nah kemudian dia akan di depan shapes nah ini kan kontras nih warnanya pilih yang agak sedikit lebih gelap atau gini gini nih sudah masukkan text box nya seperti ini kalau saya sih pakai yang tadi aja biar gak ribut-ribut ini contoh ya bapak ibu guru semua nanti sesuaikan aja isi text nya apa apa bu itu tadi kalau gambar background nya melebihi slide itu kita crop dulu atau gimana kalau ibu sudah pilih dari picture or texture field itu gak bisa ya oke saya udah insert tadi kan ada ya background itu ya terus saya ambil yang dari powerpoint nya gitu terus tapi melebihi slide gambarnya lebih slide ya itu apa kita crop dulu atau gimana kalau dari format background ini biasanya dia gak akan bisa kita atur lagi ya Pak Set ya ada kemungkinan tadi kakak ngambilnya di insert terus ke gambar dari sana atau dari background kakak enggak tadi enggak tadi picture kan saya format background terus picture to our textile field terus keluar insert nah saya pilih insert terus saya pilih yang dari apa gambar big apa ya tadi ya bentar big image salah ya mungkin coba kita saya gak bisa saya gak bisa itu ya saya screen ya oh iya bisa cara lain aja nih Bu cara cara lain nih kita masukkan kita pilih aja nih kalau cara lain kalau biar lebih bisa diatur kita cari fotonya foto bebas cari misalnya di mana deh yang Bapak Ibu simpan fotonya di mana misalnya saya udah nyimpannya di sini nih nah kemudian disini kan belum pas nih pilih crop nah pilih di aspek ratio kita kan menggunakan ukuran slide nya itu 16 banding 9 kita pilih deh yang 16 banding 9 sudah Bu kira-kira sudah seperti ini nah sudah dia akan proporsional Bu kita geser dari sudut bawah mau dari sudut atas mau dari sudut kanan sudut bawah kiri seperti itu nah jika sudah seperti ini bisa kita atur nih jadi lebih rapi dia kalau dari background format background tadi dia setahu saya itu gak bisa diatur lagi Bu oh gitu ini saya coba masuk di grup dia lihat di grup boleh boleh Wah Bu Efe udah udah pakai ini dia nih udah pakai Bu Efe udah ikutan kayak Pak Aset nih ya di grup Pak Aset nih yang 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 punya Mbak Eka sudah dikirim di grup ini Mbak ya ini maaf salah yang 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 oke nah ini saya contoh contohkan ya Bu ini kan misalnya tadi saya contohkan masukkan dulu ya fotonya saya masukkan fotonya kemudian cari fotonya kita masukkan ini kan kurang pas nih Bu kurang sesuai nih dengan bidang kita nih biar untuk kita tariknya lebih rapi nah ini kan misalnya jadi manjangnya tuh ke kanan jadi gepeng jadi gepeng dia tuh wah Bu Para ini udah cakep nih oke contoh lagi ya nah ini sudah ini kan gepeng nih waduh jadi not responding nah ini kan gepeng nih untuk biar rapinya Bu sesuai bidang slide nya kita klik gambarnya klik format klik format klik dulu format kan udah nanti muncul fitur crop iya ya maaf udah keren-keren ini hasilnya di grup iya udah keren-keren banget iya Bu sudah sudah di crop ada muncul keren-cropnya Bu ya iya sudah Bu ini kan ada muncul nih beberapa fitur crop ada crop to shapes ada aspek rasio fill dan fit kita pilih yang ini aspek rasio sudah Bu sudah Bu ada yang masih ketinggalan bingung oke oke nah disini kan ada banding 1 tuh sampai ke bawah 16 banding 10 ya karena ukuran slide kita maka yang ukuran 16 banding 9 kita pilih yang 16 banding 9 oke siap nah ini fotonya letakkan di sudut kiri atas nah selanjutnya kita tarik nih dari yang bawah nih tekan shift biar biar rapi biar lebih profesional udah klik nah dia akan memenuhi bidang yang tadi yang belum rapi nih udah jadi kan gak gepeng tuh iya betul-betul jadi penting banget ya pertama mengatur dulu kanvas di powerpoint penting banget ya berarti iya bener bener Kak Mila bener-bener banget berarti intinya kalau tadi itu saya pilih big salah ya karena kan jadi kebesaran gitu ya gak bisa di crop ya pilih aja from a file silahkan masuk kalau fotonya nah selanjutnya sama juga ke misalnya bapak ibu guru dan temen-temen semua pakai ukuran slide-nya yang 4 banding 3 nih yang ini misalnya masukkan foto juga yang seperti ini kan gak rapi tuh misalnya gak rapi juga tuh misalnya nanti dimasukkan ya tinggal diatur aja pilih crop sama seperti tadi pilih crop pilih aspek rasio kemudian masukkan lah 4 banding 5 tuh ukurannya nanti tinggal ditarik udah tinggal nanti masuk lah jadi proporsional jadi lebih rapih lah dia udah jadi deh selanjutnya itu kita masukkan shapes yang tadi dan angle dan jangan lupa kita matikan no outline pilih warna yang sesuai misalnya saya pilih yang warna ini aja nih bawaan atau pilih warna yang sedikit lebih 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 apa ya lebih unyuk deh lebih cute lebih cute yang pink pak ini aja deh bawaan pink nah ini kan kita ke kanan dulu atau tutup ini tadi karena udah kita close jadi pilih format shapes nah bu silahkan selanjutnya itu atur transparansinya bu atur sampai sekitarnya itu 25 25 saya sampai 25 aja sih segini kalau bisa sih jangan lebih dari 25% atau 24% bu seperti itu nah sudah itu selanjutnya kita copy aja textnya yang yang dari cover slide sebelumnya biar gak ribet-ribet kita copy kita pastikan sudah misalnya warnanya kurang kurang cakep nih masukkan aja yang seperti ini atau agak sedikit lebih gelap ini nih bebas nih mau pilih warna kalau bisa kita pilih warnanya yang yang gelap ini kan warnanya kan kontras nih biru nih pilih yang agak gelap pilih misalnya warna hitam nih warna hitam ini aja deh contoh kemudian selanjutnya kita kasih keterangan seperti ini seperti ini kita copy aja kita copy pilih pastikan ctrl v pilih pilih warnanya ganti warnanya ganti warnanya ganti warnanya pilih yang mau sesuai warna yang di atas ini atau warna yang sedikit lebih muda boleh seperti aturan warnanya tadi kalau misalnya backgroundnya gelap kita pilih warnanya tekstnya itu warnanya yang agak sedikit lebih kontras kalau warna warna backgroundnya itu kontras pilih warna warna tekstnya itu yang gelap seperti itu itu aja sih rumusnya pak pak boleh tanya boleh boleh kalau tidak meng-copy kita mau mengetik di sini itu ke apa nama ke text box lagi iya text box kemudian apakah dalam setiap membuat tulisan seperti itu harus tercantum header kemudian body dan kemudian footer cuman harus cantumkan header misalnya ini yang besar kan dulu namanya ini header ya pak kemudian yang belajar di alam itu kan body text nya kemudian nanti ada yang kecil lagi apakah memang itu harus gitu kalau kalau menurut saya sih lebih untuk biar lebih bidang itu lebih proportional dan lebih rapi kayak saya buat rata tengah aja kalau dibuat misalnya ini di sini nih ini belajar di alamnya maaf kita buat di sini nih nah kita buat di sini ininya di sini ininya di sini kan jadi tapi tidak misalnya ini nih karena ini teksnya panjang panjangnya ke samping kita buat seperti ini nah kalau menurut saya ini rasanya kurang pas gitu bu kurang lebih camik lebih rata tengah saya apakah menulis dalam menulis teks itu hanya apa ada ada yang ini nih yang atas paling atas kemudian ada tengahnya lagi kemudian ada anaknya lagi apakah itu apakah boleh cuma cara belajar asik di alam terus yang bawahnya tuh tidak perlu ditulis apakah boleh gitu hanya yang hanya yang atasnya saja umpamanya iya misalnya ini aja bu ya cara belajar asik di alam gitu kan disesuaikan aja sih bu misalnya yang ini aja nih yang ini aja misalnya nih ya nah kita buat ini gini nah seperti ini agak sedikit lebih bukan agak sih sedikit maksudnya lebih lebih bagus seperti ini dibandingkan panjang iya izin menambahkan Kak Hasan ya mungkin ya karena apa namanya dalam prosesnya pada fitrahnya manusia itu butuh pasangan sebagaimana Allah Subhanallah menciptakan alam jagad raya ini ada malam ada siang ada perempuan ada laki-laki begitu pun dengan font gitu filosofinya bahwa font juga butuh pasangan pasangannya apa headline dan body text headline itu untuk menekankan bahwa judul yang akan dipelajari soal ini makanya pesannya disampaikan melalui teks yang lebih besar sedangkan text box atau apa namanya sorry body text itu hanya kalimat pendukung aja kalimat pendukung kalaupun tidak ada dicantumkan tidak apa-apa tetapi pesannya nanti tidak sempurna kenapa karena disana tidak jelas belajar cara belajar asik tidak di alam itu yang menyampaikan ternyata teknor dia gitu padahal yang yang kita tahu ini keren banget gitu nah itu sebagai bentuk apresiasi sebagai bentuk apa namanya kekredibilitasan dari slide yang dibuat ini bisa dipertanggung jawabkan maka perlu ada yang dicantumkan misal apa amazing teacher and team gitu berarti yang menyampaikan ini adalah team dari amazing teacher gitu tapi kalau konsumsinya pribadi gitu untuk siswa misalkan atau untuk internal saja itu kembali ke ke teteh gitu ya seperti itu kalau masing-masing ya ya dan tidak ada aturan baku karena ini kan enggak berkaitan dengan undang-undang insya Allah enggak akan dihukum juga enggak akan dihukum sama gurih kita jangan biarkan teks itu berdiri sendiri gitu jomblo ya iya iya lanjut kakasan nah jika seperti yang udah dijelaskan Mbak Mila mau dikasih keterangan atau tidak itu bebas kalau untuk internal saja daripada daripada manjang kayak tadi lebih lebih bagus nah selanjutnya kita misalnya meletakkan nama-nama Bapak Ibu sebagai pengajar nih di slide-nya ini bisa banget nah tinggal copy pastikan aja atau buat buat sendiri nih manual klik text box lah gitu kan klik teks misalnya Pak Sep gitu pengajarnya kalau nulis teksnya di dalam bisa nggak Pak? harus di luar ya? bebas Ibu bisa aja Ibu kalau saya sih biar enak aja nah jika sudah seperti ini misalnya di dalam tadi maksudnya gimana Teh? yang ini yang sedang diketik kan tadi Pak Hasan tuh biasanya eh biasanya kan di luar tuh ya langsung kalau bisa langsung di dalam oh saya kira di daleman hehehe hehehe kelas oke kalau saya sih lanjut Pak Hasan apa aja sih nggak ada kenapa-kenapa sih biar apa aja biar enak aja selera begitu ya selera udah letak di sini ya udah gampang jadilah cover slide-nya itu yang seperti ini itu gambarnya dari download dari mana ya Pak? kalau ini downloadnya dari unsplash oh oke kalau untuk download gambarnya saya sarankan yang ini aja Bu ukurannya atau resolusinya ah gimana tuh mana dia ya nah ini misalnya kita bapak ibu guru temen-temen semua boleh buka unsplash-nya dulu ya kita buka unsplash-nya misalnya ya kita buka unsplash-nya 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 di kolom chat itu udah ada diberikan Bu? ditulis oleh Mbak Mila itu chat ya beautiful free images and pictures one close nah jika sudah kita buka lah webnya itu nanti ketika misalnya ketika bapak ibu guru udah mau klik download gambarnya nanti ketika misalnya ketika bapak ibu guru udah mau klik download gambarnya ini nanti kan ada muncul beberapa pilihan untuk mau download dan mau downloadnya itu vertikal apa landscape misalnya kan itu untuk cover slide ya downloadnya pilih yang landscape dia nanti ada beberapa pilihan mau ada portrait misalnya kita contoh aja bebas klik ini kemudian eksperimental kita pilih yang mana ya yang ini nih nanti akan ada muncul beberapa pilihan di di kanan disini Bu di sebelah kanan atas sini nanti ya muncul pilihan contoh nah disini ada only orientation nah disini kan ada landscape portrait atau square pilih pilih bidangnya itu mau yang mau di download sesuai ukuran ukuran kanvas slide bapak ibu guru semua ya misalnya kayak tadi kita menggunakan cover slide nya itu ukurannya 16 banding 9 gunakanlah yang landscape atau bapak ibu guru misalnya buat itu kan portrait atau square kalau portrait ini bisa digunakan untuk story dalam maupun untuk postingan kayak biasa kayak micro blog gitu kalau bapak ibu guru tahu mungkin sudah tahu ya nah tinggal pilih aja nih mau landscape portrait square kemudian disini ada color nya nih ada pilihan warnanya nih misalnya bapak ibu guru mau pilihan warna yang kuning muncul ada yang dominan kuningnya sebentar 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 boleh nih Mbak Mila dibantu nih agak jaringan nih punya saya nih oh iya bisa di-repress mungkin bahasan maaf nih saya share screen ya boleh 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 nanti ketika bapak ibu mau posting di instagram nanti silahkan aja tag Pak Asep, Mbak Mila, Mbak Alin atau amazing teacher Unplash ini salah satu website yang sering Mila kunjungi ya disini banyak foto-foto yang resolusinya bagus mungkin kalau bapak ibu guru suka mau apa nih suka ngedesain atau buat jasa selain presentasi nah itu kan biasanya itu menggunakan menggunakan apa ya foto misalnya kayak berbayar lebih lebih cakep lah dia gitu gunakan bisa pilih berbayar dari Freepik atau pilih dari satu lagi apa ya Pak Asad yang biasanya dipakai ya ada Sambai apa namanya sih itu picture ya nah di pilihan donut itu ada beberapa pilihan di sini ada pilihannya mau kecil sedang atau kita pilih yang di tengah oh yang di sini di sini bisa dicantumkan alamatnya atau juga enggak kayaknya enggak bermasalah tapi sebagai saya sendiri gitu ya sebagai seorang muslim biasanya saya mencantumkan karena itu bagian dari adat juga jangan sampai pesan yang disampaikan di desain itu bagus tetapi ternyata kita kurang menerapkan adat dalam mengambil foto baiknya dicantumkan supaya lebih efesien jadi teman-teman bisa mungkin selama 5 menit atau 30 menit khusus ya misalkan mendownload semua kebutuhan itu jangan sampai kita oh pelajaran biologi besok nih baru kita cari apa namanya perangkatnya gambar-gambarnya terus besok pelajaran iya nanti biasanya capek karena dia buka apa namanya powerpoint buka lagi unsplash buka lagi powerpoint buka lagi unsplash jadi kumpulin aja oh saya butuhnya ini kayaknya 10 gambar tentang mengajar yang efektif oh saya butuh ini yang paling penting juga kalau menurut Mila itu kontennya ya konten yang mau dibuatnya itu apa cukup Kak Hasan terus satu lagi ada website ini ya nah ini juga website gratis ini juga sama kata kuncinya kita cari kalau disini boleh pakai bahasa Indonesia kayaknya kalau di unsplash tadi harus bahasa Inggris jadi kalau yang bahasa Inggrisnya minim kayak Mila biasanya Mila suka cari dulu oh gue butuh ini nih tapi disini memang apa ya harus harus teliti dalam apa namanya memilih gambar jangan sampai kita ngajar di mohon maaf di sekolah Islam gitu misalkan di SD Islam tapi kita menggunakan gambar-gambarnya yang apa namanya tidak menutup aurat gitu misalkan itu juga perlu diperhatikan anak-anak SD aja sesuai syariat ya Mbak Mila ya iya betul karena nanti anak-anak juga secara tidak langsung menangkap oh pesannya Bapak Hasan kok menampilin orang seksi gitu misalkan gitu Bapak Hasan kok jadi agak bertolak belakang gitu antara kompetensi guru di bidang tersebut dengan yang ditampilkan ini bahan-bahannya disini juga ada yang berbayar kalau jadi kalau dia apa namanya berbayar biasanya ada watermarknya seperti ini dia ada tulisan logo-logonya ini ini harganya disampilkan kalau mau beli tapi karena kita nggak begitu penting-penting amat kan cari aja yang gratis seribu cukup gambar kira-kira stok di laptop butus berapa giga nah itu download kita itu biasanya silahkan Kak disini ada yang kesulitan di bagian apa bisa dikonsultasikan Sampai sejauh ini sudah habis secara praktek untuk membuat cover slide presentasi yang simple tapi menarik dari saya dan ini kita hasil belajar kita bareng-bareng hari ini Bapak Ibu semua Masya Allah mungkin semua semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu semua dalam WhatsApp yang sehat yang penuh dengan makna ya seru dan pastinya kita tidak boleh berhenti hanya sampai disini ya yang paling penting adalah latihan 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 seorang pembalap yang gagah seorang pemain bola yang sangat lincah itu tidak lahir dari ya ogah-ogahan kemudian layih-layih tapi mereka lahir dari tempaan-tempaan yang bahkan mungkin membuat mereka apa namanya mempertaruhkan nyawanya tetapi kita disini bergelut dengan powerpoint mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi teman-teman semua untuk menghadirkan slide yang sehat yang tidak menzolimi murid-muridnya atau juga yang melihatnya begitu sesuai di jadwal sampai jam 15.30 ya Kang Asep mungkin ada tambahan dari Kang Asep nih betul Kak Mila Pak Hasan sudah 15.30 mungkin kita jawab aja mungkin Pak Hasan dan Kak Mila atau teman-teman yang masih bingung kayaknya ya boleh mungkin ya Bu Nurdia atau siapa pun silahkan Asep tau aja ya Nanti Pak saya cari ilham malem pasti entah jadi deh Mumpung ada pahasan ya Bu ditanyain aja dia kalau di grup nanti malu-malu ya Pak biasa saya nanti nalaahnya itu nanti gitu kalau baru ketemu pertanyaan setelah dicoba kalau disini sambil praktek sambil lihat ini saya tadi agak bingung juga gitu untuk memperhatikan kemudian harus praktek jadi tangan saya agak-agak keder Pak gitu nanti kalau bingung boleh nanti saya bertanya iya boleh Jafri katanya terbuka belum tertutup iya iya terima kasih nanti nanti Bu apa nih Bu Nur nih mau belajar basic port point nih nah sebentar lagi kan ada kelas Pak Asep tuh kelas basicnya port point sudah atau Bu Nur ini nanti sebentar lagi ada kelasnya Mbak Mila nih Pak Asep tanya dong Bu aku mau nanya eh Pak Asep Pak Asep sorry ah ah bener dia ingatnya nama saya terus kayaknya suhu berapa hari tuh hari Bu dimana dia Pak Asep saya Pak Asep lagi tuh kan ah Pak Asep saya share screen ya Pak Asep oh boleh 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 banget ini soalnya saya ada kesulitan nih saya share screen deh mana nih you can start share apa sih screen share kok saya nggak bisa kok start screen share Pak harus jadi admin dulu ibu oh gitu sudah bisa harusnya sudah saya sudah bisa harusnya bisa harusnya bisa seharusnya enggak waktu itu enggak punya penandu gimana Pak enggak bisa ya punya pasang belum di top screen oh gitu sudah bisa silahkan Bu wait wait gimana nih aku jadi dingin ini udah bisa belum aku belum muncul kalau disini kalau disini ayo 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 berarti saya harus 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 masuk lagi atau gimana ya hmm Bu Farah hai 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 berapa tahun yang ketemu kita kita beri atau ketemu di sini berkah juga ya ternyata Masya Masya Allah ini gimana udah bisa belum belum ya aku masuk dulu kali karena soalnya di laptop gitu atau bukan di tablet tapi belum coba yang sekirnya dari laptop Iya saya lagi enggak tetap emang tapi ini langsung aja ya Oh ini kali ya ini aku bukan bukan ya sedang proses mbak punya kota-kota punya Nadine ayah bintuan aku belum belum diganti namanya ini nih udah kenalin yaudah ya sudah-sudah ya tuh ah gitu oke aku nah ini tadi mana tadi ya itu nyana mana sih ini aku tapi ini bukan bukan salah ya ya betul tuh cancel-cancel aja kali ya mana sih nah ini nah tadi kan aku pengen coba kata terapin pasan bilang jadi pengen rasio gitu kan yang 16 banding 9 Nah kenapa jadinya seperti ini Pak nih tuh ada gini-giniannya woi woi silakan jadi nggak menutupi satu screen penuh gitu loh padahal udah aku pilih gitu kan rasionya rasionya 16 banding 9 tapi itu seperti tidak menutupi salah di mana coba ya kan bener nggak ibu-ibu lagi ini gambarnya coba ibu ya di sudut di sudut atas kiri tuh oh gitu udah itu tekan sih tarik doang ya Oh begini ya beres dan udah Pak makasih ya Oke wopaten Alhamdulillah ini gambarnya ikonnya ada banyak ya saya lihat ya ikonnya Oh ini nih yang pertama belum dikirim di grup yang itu belum 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 mungkin belum jadi nah ini pengen masukin apa sih bikin jadwal gitu loh tapi belum coba sih gimana acaranya baru masukin gambar aja kasih ya Pak saya subscribe share ya sama-sama Bu keren udah udah mantep kasih ada lagi yang mau bertanya berkonsultasi kalau tidak ada balik balik udah banyak nih kasih ya kalau taunya udah 20 selat apa apa Astagfirullah 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 maafkan saya Bu Alin ya aku yang denger suara Bu Alin gara-gara saya ganteng pokoknya besar tadi itu Pak Asep ya iya jadi marah itu suara Bu Alin oh Bu Sarah mana nih suara nonton Bu Sarah nonton Youtube aku aja kalau kangen sama suara aku Bu Sarah eh masa apa tuh ada banyak video aku disana kan yang lagi nyanyi juga ada oh iya ya Masya Allah keren-keren nanti ya di share ya jangan lupa like komen jangan lupa subscribe ya guys Bu Alin sekalian promosi nih pasti nanti dimintain nomor rekening di belakang dah cukup ya temen-temen kalau tidak ada mudah-mudahan kita semua bisa menghadirkan slide presentasi yang CTRL CTRD semakin kece semakin pede gitu ya praktik 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 dan jangan LATO LATO apa eh jangan LATO cuma no action no action nah no action ya training 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 demikian mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat dan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillah 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 sebelum kita meninggalkan room ini saya izin untuk berfoto kalau boleh ditampilkan kameranya Bu boleh boleh Pak Ustadz Fajar mana nih ya Ustadz Fajar ada jadwal ngajar saya hitung ya senyumnya diberikan Mbak Ifon kena angin terus rambutnya di sini kegerahan 1,2,3 oke satu lagi satu dua tiga pakai gaya bebas boleh tuh Mbak Effie udah gaya-gaya saya nggak bisa kalau gini satu oh gini oke cukup ya cukup jangan berhenti belajar karena yang tidak mau mengajar tidak mau belajar dia tidak pantas untuk mengajar itu nasehat dari Amit pantas demikian Mela Pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ashan Terima kasih Pak Ashan Terima kasih Pak Ashan Terima kasih Terima kasih Udah dia Iya Bu Paran